Angin komunisme menyelinap masuk ke rempang, menyebarkan rasa takut di antara orang-orang. Mereka takut akan digusur oleh komunis yang melacur pada kapitalis. Demikianlah komunisme, tega melakukan apa saja demi tercapai apa yang diinginkannya. Bagi mereka, Tuhan tidak pernah ada. Manusia tidak ada harga kecuali sekedar benda. Bagi komunisme, tak mengapa lakukan semua cara asal sampai tujuannya, termasuk jika harus tumpahkan darah sebagaimana genosida separuh penduduk kampung. 30 September 1965, komunis mengkudeta negeri ini kalau Allah SWT tak selamatkan kita waktu itu, Indonesia jadi negara komunis yang bengis. Apakah mereka telah hilang? Tidak, mereka masih bergentayangan siang malam mencari jalan untuk menguasai negeri ini. Angin komunisme menyelinap kembali ke negeri ini lewat rempang, lewat galang. Selamatkan rempang, selamatkan Indonesia. Hentikan penggusuran, kembalikan hak warga rempang. Kita berdiri bersama rempang.